Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep semur Untuk bahannya disini aku mau pakai telur puyuh Flavis juga bisa pakai telur yang negeri atau yang kampung Ya boleh, sasak eh Flavis di rumah aja Cuma karena disini lebih suka telur puyuh Ya wiss aku pakai telur puyuh aja Nah telur puyuhnya tadi sudah direbus Pastikan kalau misalnya cari telur puyuh masih seger ya Flavis Supaya nanti rasanya itu lebih enak Terus pada saat dikupasnya juga lebih gampang Ini mau cuci dulu karena tadi ada bekas-bekas kulitnya Kalau sudah disini kita siapkan kentang Ini kita sudah aku kupasin kulitnya Setelah ini kita mau potong-potong Potong-potongnya sesuai dengan selera Flavis aja Mau kotak-kotak gede boleh Atau mau panjang-panjang kayak gini ya boleh Yang pasti jangan kecil-kecil karena nanti kita mau rebus dalam keadaan yang lama ya Nah untuk bumbu halusnya disini kita siapkan kemiri Bawang putih, merica dan juga ada bawang merah Ini mau kita ulek aja Kalau misalnya mau di blender ya boleh Nah disini tambahkan lagi garam supaya lebih gampang untuk menghaluskannya Kalau sudah halus sekarang kita siapkan wajan Tambahkan minyak Kalau sudah panas masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan Kita gongsong-gongsong Kalau sudah wangi masukkan daun salam dan juga ada lausnya Gongsong-gongsong lagi Kalau sudah benar-benar wangi banget Baru disini kita akan masukkan telurnya Saat kempangnya kita cemplungin sekalian Nah ini mau kita aduk-aduk Biarkan bumbunya tercampur rata Baru disini kita akan tambahkan lagi kecap manis Kemudian disini kita tambahkan juga ada gula jawa Garamnya karena tadi sudah kita taruh di awal pada saat melek bumbu Jadi tidak usah Kecuali nanti Kalau misalnya masih dirasa kurang garam ya boleh ditambahkan Sekarang kita masukkan airnya Ini kita masak pakai api besar dulu ya Kalau misalnya nanti sudah mendidih baru kita kecilkan apinya Dan enaknya itu kalau masak semur itu Kan bumbunya bisa ngasih sampai ngeresep banget ke dalam Makanya kita masaknya pakai api kecil nanti setelah mendidih Kalau misalnya airnya sudah susut Dan sudah mau diangkat disini aku mau cemplungin tomat Nanti lebih segar aja gitu Ini kita masak lagi Kalau sudah benar-benar enak banget Sudah tanek banget Bumbunya udah ngeresep banget Baru kita akan angkat dan kita akan sajikan di meja makan Seperti ini aja Flavis Wah ini udah enak banget Atau kalau misalnya di Jakarta tuh nasi udut tuh Biasanya mesti ada semurnya kayak gini Flavis Wah ini enak banget Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan coba-cobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavikasi membuat rasa berubahan janggel Yang enak Tapi nanti sambelnya Ini pakai sambel yang mentah ya Ini kita siapkan dulu daun janggel atau daun ubi rambatnya Kalau itu Flavikasi ngomongnya janggel ya Nah ini bagian ujungnya kita buang aja Nah ini mau kita cuci sampai benar-benar bersih Setelah ini kita akan rebus di air mendidih Jangan lupa kita akan tambahkan sedikit garam Masaknya gak usah lama-lama ya Ini daun kayak gini sebentar banget aja mateng Jadi begitu masuk ke dalam air mendidih Tunggu beberapa saat Mendidih lagi Habis itu kita angkat Seperti aja Flavis Ini sudah mateng Ini mau kita sisihkan Setelah ini kita akan bikin untuk sambel mentahnya Waktu itu aku udah bikin Tapi yang versi sambel mateng ya Hari ini kita mau bikin yang versi sambel mentah Kita siapkan tomat Disini ada cabai rawit Ada bawang merah Dan juga ada bawang putih Sudah ini aja Nah ini biar gampang untuk nguleknya Mau kita iris-iris Lomboknya Bawang putihnya Dan juga bawang merahnya Kalau sudah Ini mau kita haluskan Jadi versi kali ini bener-bener gak pakai minyak sama sekali Gak digoreng dan juga nanti Kalau udah selesai juga gak disiram minyak panas Jadi rasanya itu lebih seger Ini sudah kita potong-potong Ini mau kita ulek-ulek Biarkan nanti sampai halus Untuk tomatnya di belakangan aja Karena tomatnya nanti Kita gak mau sampai yang halus banget Jadi teksturnya masih kasar-kasar Aik gini Nah ini sudah mulai halus Sekarang kita akan ambil garam Kita ulek-ulek Boleh juga dikasih Tidak rasa ya Kalau misalnya Flavish mau Micin ataupun pakai kaldu juga gak apa-apa Tapi kalau sambel-sambelan itu Lebih enaknya mau pakai micin Flavish Kalau memang mau ditambahkan penyedap rasa Nah sekarang kita akan Tambahkan tomat Tomatnya kita iris-iris Kemudian kalau sudah diiris-iris Mau kita ulek-ulek Tapi ngelaknya gak boleh sampai yang halus banget Jadi masih ada Kasar-kasar gitu Flavish Nah udah seperti ini aja Flavish Ini tuh sudah Jadi sambil mentahnya Terus abis itu nanti kita mau maaf pakai geluban janggil Juga bisa nanti kalau misalnya Flavish Ada tempe goreng Ataupun ikan goreng Ayam bakar Tahu goreng Atau misalnya ayam bakar Itu juga boleh banget Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Flavish hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavish Ini kita akan siapkan untuk bahan lainnya Selain ada jagung dan wortel Disini juga kita akan pakai buncis Ini buncisnya kita potong kecil-kecil Bagian ujungnya ini sudah dibuang ya Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan Terus kita akan bikin untuk bumbunya Untuk bumbunya kita pakai simple aja Disini kita akan pakai bawang putih Ini cukup kita geprek-geprek Kalau sudah kita akan gongkong bawang putihnya Sampai nanti wangi Kalau misalnya sudah wangi Warna juga sudah agak kecoklatan Nah seperti ini Bavish Ini sudah cukup kita gongsongnya Disini mau kita cemplungin ke dalam air yang sudah mendidih Disini kita akan tambahkan lagi Garam Merica Sudah berasa Terus kita masukkan semua sayuran jadi satu Karena tadi wortelnya kita potong tipis-tipis Jadi sebentar banget matang Bumbunya juga sebentar banget matang Jagungnya juga sebentar banget matang Ini kita aduk Kalau misalnya sudah mau diangkat Disini kita tambahkan lagi gudung seledri Biar makin wangi lagi Udah deh ini sekarang kita angkat Ini cocok banget Kita maaf masih panas-panas kayak gini Apalagi kalau ada sambil terasinya Ada tempe gorengnya Wah enak banget Terima kasih banyak yang sudah mengajikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan sambil tempe yang enak banget Udah lama ya kita gak bikin resep Sambil tempe Ini nanti sambil tempenya mau kita mau pakai udang goreng sering Terus sampai situ Jangan lupa tambahkan kemangi Ini tempenya tadi aku beli yang tempe bungkusan seperti ini Flavis Kalau misalnya gak ada ya pakai tempe yang papan juga gak apa-apa Tak ada nyat Lepas di rumah aja Kemudian ini gak perlu dibukai bumbu apapun Langsung kita goreng aja Karena nanti kita kan Mau campur dengan sambilnya yang udah goreng ya Jadi tempenya gak perlu ditambahkan Bumbu-bumbu lagi Yang goreng tempenya jangan lupa Kalau misalnya bagian bawahnya sudah menguning Kita balik Kita tunggu lagi Sampai nanti bagian bawahnya menguning lagi Tandanya sudah matang Flavis Ini seperti ini Ini sudah matang Sekarang mau kita angkat Terus kita sisihkan Dan kita akan siapkan untuk Bumbu atau bahan sambalnya Nah untuk bahan sambalnya Disini ada Lombok rawit Ada bawang Ada gambang Kemudian kita akan goreng Sampai nanti matang Kalau misalnya sudah matang seperti ini Ini sudah agak kering ya Tandanya sudah matang Ini mau kita angkat Terus habis itu Mau langsung kita ulek Ini kita siapkan Cobeknya dulu Atau kalau di tempat-tempat Fakifikasi ngomongnya layah Tambahkan juga garam Tidak perasa Gula Gulanya bisa pakai gula pasir Ataupun gula jawa Asa evapus di rumah aja Kemudian kita ulek-ulek Kalau nanti misalnya sudah halus Kita akan masukkan tempe Yang tadi sudah kita goreng Kemudian Kita akan Wenyut-wenyut Atau kita akan Ulek-ulek Diratakan Sama sambelnya ya Jadi kayak di penyet Cuma lebih halus lagi Nah seperti ini Flavis Ini nanti mau kita maem Pakai Nasi hangat Terus pakai Udang goreng sreng Pakai kemangi Kayaknya waktu itu aku udah pernah bikin Resep udang goreng sreng Yang enak banget Bungunya juga simple banget Nanti linknya aku taruh di deskripsi Tops Kalau misalnya sudah tayang Wah ini udah cocok banget Pagi-pagi Sarapan Lauknya kayak gini Wih kerja jadi semangat Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Flavikasi Ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi Membuat resep Baceman tahu Dan juga tempe Resepnya enak banget Sederhana banget Ini bisa Flavis Masukin kulkas Terus nanti Waktu-waktu tinggal goreng Kalau mau maaf Nah untuk bumbunya disini Kita siapkan ketumbar Kemudian bawang putih Berambang Dan juga kita akan Haluskan menggunakan air Biar lebih jampang Kemudian setelah halus Kita sisihkan Kita akan toto Tempe Dan juga tahunya Kedalam wajan Seperti ini Kemudian nanti Kita akan tambahkan lagi Bumbu-bumbu lainnya Coba lebih sedap Disini ada daun salam Laos Kemudian disini Kita tambahkan lagi Gula jawa Ini gula jawanya Pilih paling api Kalau mau Bacemnya enak Gula jawanya itu Harus yang bagus Kemudian Disini tambahkan lagi Asam Garam Kemudian Kalau mau pakai penyedap rasa Juga boleh Masukkan bumbu halus Tambahkan lagi minyak Kemudian kecap manis Setelah ini Kita akan tambahkan lagi Air Ini saja Kalau mau pakai air kelapa Itu jauh lebih sedap lagi Flavis Tapi ya wis Hari ini aku pakai air biasa saja Pertama-tama Kita akan masak dulu Pakai api besar Kemudian setelah mendidih Kita akan kecilkan apinya Dan kita akan masak Pelan-pelan Memang masak Bacem itu Memang harus sabar Apinya kecil Supaya bumbunya itu Benar-benar ngeresep Ketempe Dan juga tahunya Nah ini sudah Asap Flavis Ini sudah Waktunya kita matikan apinya Ini Flavis bisa lihat Warnanya memang Tidak coklat banget Karena aku pakenya Tadi kecapnya Kecap kencana Dan gula merahnya Ya tidak terlalu hitam Jadi tidak terlalu Warnanya tidak terlalu hitam Tapi ini Rasanya sudah manis Dan gurih Ini Flavis bisa masukkan Ke kulkas Terus nanti Sewaktu-waktu mau nggoreng Sewaktu-waktu mau maam Tinggal nggoreng aja Nah hari ini Aku juga mau contohin Ke Flavis Gimana sih cara Nggoreng Bacemnya Jadi kalau nggoreng Bacem itu Tidak boleh Flavis tinggal Begitu kita cemplungin Harus kita walak-wali Karena dia manis Jadi cepat banget Untuk gosongnya Nah nggorengnya juga Apinya tidak boleh Terlalu besar Kalau misalnya Kira-kira warnanya Sudah kecokoran Seperti ini Ini tandanya Sudah mateng Ini kan kita angkat Kita akan sisihkan Ini akan kita Pakai nasi yang hangat Terus kalau misalnya Flavis mau pakai Sayur bening bayam Sayur sup Sayur asem Sambal Tomat Sambal Terasi Enak banget Yang penting Jangan lupa nasinya Itu masih kemebul Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan Video Flavis Kasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channel Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep bergedel Ini resep bergedel Kentangnya Yang masih benar-benar Jadul banget Dan original banget Jadi nanti kita Nggak pakai Bahan tambahan Apapun misalnya Kayak daging Daun bawang Berambang goreng Itu nggak sama sekali Jadi ini benar-benar Resep bergedel Yang original Dan jadil Ini kita siapkan Kentangnya sebanyak 1 kg Kemudian Kentangnya kita kupas Lalu kita potong Tipis-tipis Setelah ini Kita akan goreng Sekarang kita siapkan Wajan Kemudian beri minyak Kalau sudah Panas Masukkan kentang Yang sudah Kita potong Tipis-tipis Nah Aku waktu itu Pernah bikin Kentang yang versi Dikukus Atau direbus Kentangnya Tapi menurut aku Paling enak itu Versi yang Kentangnya digoreng Nah ini Kentangnya Kalau sudah mateng Kita akan Angkat Kemudian Kita akan Sisihkan Setelah ini Kita akan Siapkan bumbunya Untuk bumbunya Disini kita Cuma pakai Bawang putih Dan juga Merica Kemudian Ini mericanya Kita ulek Dan bawang putih Kita akan Kita ulek Sampai nanti Halus Nah kalau Misalnya sudah Halus Kita akan Angkat dulu Kemudian Kita akan Sisihkan Nah setelah ini Bekas Ulekkan Ini Tidak usah Dicuci Karena kita Mau pakai Untuk ngulek Kentangnya Jadi Kentangnya Sudah digoreng Kemudian Akan kita Ulek Nah disini Aku mau ngasih Tips ke flakis Kalau misalnya Bikin bergede Kentangnya Cari yang Kentang kuning Jangan yang Kentang putih Kalau kentang putih Itu nanti Jadi mabur Teksturnya Tapi kalau Kentang yang kuning Dia Teksturnya Buket Nah kalau Sudah halus Kita akan Masukkan Dalam mangkuk Dan kita akan Haluskan Semua kentang Sudah digoreng Kemudian Tambahkan lagi Telur Telurnya Cukup Satu butir Aja Kemudian Garam Secukupnya Dan penyedap Rasa Secukupnya Nah setelah ini Kita akan Aduk rata Ini aku Ngaduknya Pakai Tangan Tanganku sudah Dijuci dengan bersih Tapi kalau Misalnya Papis Tidak suka Bisa juga Pakai sarung tangan Ini akan Kita uleni Sampai Nanti Tekstur Adonannya Itu sudah Kalis Kayak gini Ini tandanya Sudah selesai Kemudian Setelah ini Kita akan Ambil Sedeng aja Nggak usah terlalu Gede Kemudian Kita akan Bentuk Caranya kita Bulatkan Kemudian Kita pipihkan Seperti ini Nah ini Akan kita Lakukan semua Sampai selesai Kalau misalnya Flavis Mau bikinnya Untuk Model tumpeng Itu biasanya Nggak pipih Kayak gini Biasanya Lebih Kayak Bulat lonjong Itu juga Boleh banget Nah kemudian Untuk Bahan balurannya Disini aku pakai Dua butir telur Kemudian Beri sedikit Garam Setelah ini Kita akan Aduk rata Kalau sudah Tercampur rata Kita akan Masukkan Beberapa Adonan Kentang Yang sudah Kita bentuk Kemudian Kita akan Aduk ratakan Nah setelah ini Kita siap Untuk menggorengnya Nah untuk Menggorengnya Disini Pakai Apinya Yang sedeng Aja ya Jadi jangan Terlalu besar Dan juga Jangan Terlalu kecil Banget Nah disini Flavis Nggak usah Khawatir Hancur Karena Kita pakai Kentangnya Kentang yang kuning Dan juga Tadi adonannya Kita kasih telur Dan juga Balurannya Kita kasih telur Jadi Nanti teksturnya Benar-benar Padet Dan juga Buket Banget Nah ini Sudah mateng Warnanya cantik Banget ya Bentuknya juga Cantik Banget Sekarang Kita akan Angkat Kita akan Sisihkan Kemudian Ini langsung Kita siapkan Di meja makan Ini cocok Untuk Memang pakai Nasi Ataupun Lauk Campuran Soto Ataupun Mau nasi Tumpeng Juga boleh Terima kasih banyak Yang sudah Menyaskan video Flavikasi Hari ini Semoga Yang suka Dan mencoba Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dadah Hai Flavikasi Ketemu lagi Dengan aku Kasih Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Bakwan yang Enak banget Ini bakwannya Roto bedo Karena kita Mau pakai Teri Ini teri Tadi sudah Disuci bersih Kemudian Kita sisihkan Dulu Selain ini Kita akan Siapkan lagi Bahan lainnya Aku pakai Jagung manis Nanti Makin enak Lagi Burinya Dari teri Terus Manisnya Dapatnya Dari jagung Kemudian Jagungnya Kita Pretelin Kayak gini Atau Kita serut Setelah ini Kita akan Hakihkan Kita siapkan Lagi Bahan-Bahan lainnya Untuk Bahan lainnya Sini Aku pakai Bawang Bombay Bawang Bombay Separuh Aja Biar Tidak Kebanyakan Kemudian Kita Cincang Kasar Selain Ada Bawang Bombay Disini Aku Tambahkan Lagi Bahan lainnya Aku pakai Cabai Hijau Besar Ini Kita Iris Setipis Setipis Kalau Flavis Nanti Mau Lebih Pedus Jangan Ragu Untuk Tambahkan Cabai Rawit Hijau Sesuai Dengan Selernya Flavis Di rumah Setelah ini Kita akan Tambahkan Lagi Bawang Putih Ini Bawang Putihnya Cukup Kita Cincang Kasar Jadi Bawang Kali ini Semuanya Diracang Flavis Jadi Lebih Praktis Rasanya Enak Banyak Nanti Biar Makin Aromanya Harum Dan Rasanya Makin Gurih Disini Aku Mau Tambahkan Lagi Godong Bawang Godong Bawang Kalau Semua Bahan Sudah Siap Sekarang Kita Akan Campurkan Kedalam Mangkuk Berisi Jasung Manis Tambahkan Lagi Terik Kemudian Ada Kaldu Bubuk Garam Dan Gula Pasir Sedikit Garam Jangan Banyak Banyak Karena Terinya Asin Campurkan Tepung Terigu Tepung Terigu Tidak Perlu Bahan Bahan Lain Misalnya Tepung Beras Tepung Telur Cukup Ini Aja Kemudian Kita Aduk Aduk Dan Kita Tambahkan Lagi Air Ngomong Aku Dapat Resep Bakwan Ini Pelavis Waktu Aku Kerja Di Singapura Punya Temen Kerja Sama Orang Malaysia Melayu Maksudnya Dia Pernah Bikin Resep Bakwan Modelnya Kayak Gini Awalnya Aku Pikir Enak Tapi Pas Aku Coba Ternyata Enak Tenan Dan Aku Sering Bikin Untuk Keluarga Aku Di Rumah Ini Aduk Sampai Kita Dapat Tekstur Jangan Sampai Terlalu Lembek Dan Juga Jangan Terlalu Padet Kurang Lebih Nya Kayak Gini Flavis Ini Udah Pas Banget Kemudian Sekarang Kita Akan Langsung Siapkan Wajan Kemudian Kita Kasih Minyak Kalau Bisa Minyak Yang Rodok Banyak Kemudian Caranya Kita Ambil 1 Sendok Kemudian Kita Pipihkan Aku Maunya Hari Ini Yang Pipis Melebar Flavis Tapi Kalau Misalnya Flavis Mau Yang Gendut Gendut Bagwannya Sudah Boleh Sangat Misalnya Gendut Tapi Dalamnya Agak Sedikit Basah Itu Juga Enak Banget Tapi Harinya Aku Mau Bikin Yang Rojok Jaring Jangan Lupa Kita Balak Balik Biarkan Nanti Sampai Mateng Dan Warnanya Cantik Banget Kalau Misalnya Sudah Mateng Kita Angkat Dan Kita Kasih Sihkan Seperti Ini Sudah Mateng Warnanya Cantik Banget Rasanya Enak Banget Gurih Banget Kemudian Setelah Ini Kita Akan Goreng Lagi Sisa Adonannya Tadi Banyak Banget Jadi Wajahnya Tidak Cukup Muat Banyak Jadi Sedikit Sedikit Aja Cara Goreng Njuga Sama Seperti Yang Pertama Tadi Jadi Kita Tinggal Jemplung Kedalam Minyak Yang Panas Jangan Lupa Supaya Nanti Dapat Tekstur Yang Tipis Dan Juga Nanti Renyah Kemudian Jangan Lupa Kita Balak Balik Juga Sampai Nanti Warnanya Kuning Keemasan Dan Mateng Merata Sempurna Setelah Ini Baru Kita Angkat Cocok Untuk Kita Nyemil Di Sore Hari Atau Pagi Hari Ataupun Juga Untuk Lauk Makan Nasi Ramas Itu Rasanya Benar Benar Enak Banget Yang Penting Masih Anget Anget Kayak Tadi Ini Waktu Bikin Video Flavis Jadi Sambil Goreng Sambil Padam Ma'am Jadi Hasilnya Yang Di Video Cuma Segini Flavis Aslinya Harus Dapatnya Dua Kalinya Ini Tapi Yowes Gak Apa Terima Terima Semoga Sudah Menasukkan Video Flavis Kasi Hari Ini Semoga Kalian Suka Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Ya Dadah Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Masih Di channel Flavikasih Hari ini Flavikasih Mau bikin Resep Sayur Asam Jawa Yang Seger Banget Ini Kita Siapkan Jagung Sebanyak Dua Kemudian Selain Ada Jagung Kita Siapkan Kacang Panjang Ini Kacang Panjang Kurang Lebih Sagem Kemudian Kita Akan Potong Potong Sayur Asam Ini Yang Aku Bikin Itu Beda Dengan Sayur Asam Yang Biasanya Flavikasi Bikin Kalau Biasanya Flavikasi Bikin Itu Resep Sayur Asam Betawi Hari Ini Flavikasi Bikin Resep Sayur Asam Jawa Teksturnya Bening Tapi Rasanya Sama Enak Dan Seger Selain Ada Kacang Panjang Tadi Kita Siapkan Lagi Bahan Lainnya Disini Tidak Boleh Kotak Kotak Kalau Sudah Dipotong Potong Kita Akan Sisihkan Kemudian Setelah Ini Kita Akan Siapkan Bahan Lainnya Disini Kita Akan Siapkan Tomat Kemudian Tomat Kita Potong Potong Biasanya Sayur Asam Betawi Aku Tidak Pakai Tomat Tapi Sayur Asam Jawa Aku Pakai Tomat 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 Hijau Jadi Biar Lebih Seger Kemudian Selain Ada Tomat Kita Akan Siapkan Lagi Daun Melinjok Ini Tekem Kemudian Disini Aku Akan Pakai Kedele Kedele Kalau Flavis Tidak Ada Kedele Di Skip Aja Jangan Pakai Kedele Kecang Ijo Rasanya Akan Beda Kemudian Untuk Bumbunya Disini Kita Akan Siapkan Berambang Kita Pakainya Agak Banyak Supaya Nanti Lebih Seger Cukup Kita Potong Potong Kemudian Bawang Putih Juga Cukup Kita Potong Beda Dengan Sayur Asam Betawi Yang Kita Uleg Bumbunya Juga Lebih Banyak Kalau Sayur Asam Jawa Lebih Sederhana Bumbunya Sayur Asam Jawa Kita Hanya Pakai Bawang Berambang Kemudian Disini Kita Pakai Daun Salam Dan Laos Sementara Kalau Sayur Asam Betawi Itu Komplit Bumbunya Ada Cabai Kemiri Bawang Berambang Terasik Pertama Kita Akan Rebus Terlebih Dahulu Jagung Kemudian Kalau Jagung Sudah Mateng Baru Kita Masukkan Bumbu Bumbunya Disini Ada Bawang Berambang Dan Juga Lain Lain Tadi Nah Sekarang Kita Akan Masukkan Asam Disini Aku Pakai 3 Sendok Makan Asam Kemudian Direndam Pakai Air Kemudian Airnya Kita Ambil Untuk Bikin Sayur Asam Kemudian Tambahkan Gula Pasir 3 Sendok Makan Garam Secukupnya Kalau Misalnya Flavis Mau Tambahkan Penyedap Rasa Juga Boleh Gak Pakai Juga Gak Apa Rasanya Sudah Enak Seger Ini Kalau Kuahnya Sudah Enak Baru Kita Masukkan Sayur Sayurannya Kita Langsung Cemplungin Aja Kemudian Kita Masak Lagi Sampai Nanti Sayur Sayurannya Mateng Kalau Tingkat Kemateng Disesuaikan Aja Dengan Seleranya Flavis Kalau Aku Lebih Suka Enggak Terlalu Lembek Tapi Kalau Flavis Lebih Suka Yang Agak Lembek Ya Munggo Enggak Silahkan Nah Ini Sayur Asam Jawanya Udah Mateng Beda Dengan Sayur Asam Betawi Tapi Rasanya Sama Enak Sama Sama Seger Banget Ini Nanti Enak Kita Ma'em Pakai Sambel Terasi Nah Sekarang Apalagi Ma'emnya Siang Siang Terus Kita Pakai Nasi Anget Terus Pakai Sambel Terasi Wah Enak Banget Terima kasih Banyak Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dadah Yes Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Hari Ini Flavikasi Mau Bikin Resep Pepes Ikan Tongkol Yang Enak Yang Gurih Dan Juga Bumbunya Buket Disini Aku Pakai Ikan Tongkol Yang Jenis Pindang Sudah Dipindang Kalau Flavikasi Bisa Pakai Ikan Tongkol Yang Masih Segar Kemudian Kita Akan Bumbu Halus Ada Cabai Merah Kemudian Ada Tomat Kemiri Dan Juga Disini Kita Pakai Berambang Dan Juga Bawang Tamak Lagi Air Supaya Lebih Kau Halus Kan Ya Kalau Sudah Halus Disini Kita Langsung Cemplungin Gula Garam Dan Juga Penyidap Rasa Kemudian Kita Giling Lagi Supaya Semuanya Tersampur Rata Kita Siapkan Lagi Daun Bawang Kita Iris Kalau Flavikasi Tidak Ada Daun Bawang Juga Bisa Digantikan Pakai Kemangi Kemudian Kalau Sudah Kita Sisihkan Dan Kita Akan Campurkan Bumbu Halus Dan Juga Daun Bawang Ini Semua Bahanan Seperti Ini Kita Diamkan Paling Minim 15 Menit Supaya Bumbunya Benar-benar Meresap Kedalam Ikannya Kemudian Setelah Ini Kita Siapkan Daun Pisang Kemudian Kita Bungkus Ikannya Kalau Flavis Tidak Punya Daun Pisang Mungkin Flavis Tinggal Di Setelah Setelah Ini Kita Siapkan Kukusan Dan Kita Kukus Pepes Yang Sudah Kita Bungkus Selama 45 Menit Setelah Air Mendidih Sebenarnya 30 Menit Sudah Matang Cuman Aku Maunya Benar-benar Tanek Supaya Nanti Awet Karena Kalau Misalnya Aku Bikin Pepes Biasanya Tidak Sekaligus Ma'am Ya Flavis Biasanya Kalau Sudah Dikukus Sudah Matang Seperti Ini Ini Kalau Untuk Ma'am Biasanya Aku Selalu Panggang Pepes Supaya Lebih Vangit Sebenarnya Dikukus Gini Itu Rasanya Gak Enak Banget Cuman Kalau Kita Panggang Aromanya Nanti Makin Vangit Lagi Nah Karena Panggang Jangan Lupa Diberi Sedikit Minyak Di Wajannya Supaya Keluar Asap Nanti Banyak Lepis Nanti Bikin Aromanya Makin Vangit Lagi Jangan Lupa Kita Balak Panggang Kemudian Ini Bumum Masih Anget Banget Gak Lama Lama Lagi Kita Sajikan Langsung Di Meja Makanan Aku Jika Mok Di Rumah Hasilnya Kira Seperti Apa Pepes Ikan Bandeng Kita Hari Ini Cantik Banget Dan Rasanya Benar Enak Banget Ini Contoh Kita Pakai Nasi Anget Terus Kalau Ada Sayur Asem Ataupun Jangan Bening Bayem Itu Juga Enak Banget Yang Penting Nasinya Masih Anget Banget Terima Masih Banyak Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari Ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Ya Dadah Hai Flavikasi Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Hari Ini Flavikasi Membuat Resep Masakan Yang Murah Meriah Yang Enak Banget Hari Ini Kita Mau Bikin Tumis Oyong Biasanya Flavikasi Suka Bikin Oyong Dibikin Jangan Bening Jawa Itu Enak Banget Hari Ini Kita Mau Tumis Pakai Bakso Biar Nanti Anak Anak Juga Ikut Makan Kemudian Ini Kita Siapkan Oyong Jangan Lupa Dikupas Kulitnya Tapi Kupas Jangan Sampai Bersih Jadi Kita Buang Bagian Kasar Kasarnya Aja Setelah Ini Kita Potong 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 Boleh Disesuaikan Aja Dengan Keweran Flavikasi Di Rumah Sudah Dipotong Potong Ini Akan Kita Sisihkan Kemudian Kita Siapkan Untuk Bahan Lain Disini Untuk Bahan Lain Aku Pakai Baso Sapi Flavikasi Bisa Pakai Baso Ayam Ataupun Baso Ikan Ataupun Pakai Fishcake Ataupun Pakai Udang Itu Juga Enak Rasanya Kemudian Kita Sisihkan Dulu Basonya Setelah Kemudian Disini Aku Pakai Cabek Merah Besar Karena Ini Aku Mau Agak Sedikit Pedas Tambahkan Cabek Rawit Tapi Kalau Papis Tidak Pedas Cabek Rawit Boleh Ditiadakan Kemudian Setelah Ini Kita Siapkan Juga Bawang Putih Kemudian Disini Kita Siapkan Bawang Merah Jadi Semua Bumbunya Hari Ini Kita Iris Sipis 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 Tidak Perlu Melet Melet Kemudian Siapkan Wajan Tambahkan Minyak Kalau Sudah Panas Disini Kita Akan Bongcong Terlebih dahulu Bawang Dan Juga Berambangnya Sampai Nanti Lahi Dan Wangi Kemudian Setelah Ini Baru Kita Masukkan Paduk Kemudian Kita Aduk Lagi Biar Sampai Harum Setelah Ini Kita Akan Sempelungin Bacoknya Biar 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 Kemudian Kalau Biar Oyongnya Aduk Aduk Sebentar Nah Disini Juga Aku Tambahkan Lagi Bimu Bimu Lainnya Disini Kita Tambahkan Lasi Jilat Garam Penyidap Rasak Kalau Misalnya Tapis Tambahkan Sedikit Air Juga Boleh Untuk Penyidap Rasanya Sampai Dengan Sampai Sampai Ayam Sampai Sampai Atau Sampai Jambut Juga Boleh Banyak Masuk Masuk Tomat Aduk Masak Biar Nanti Pada Saat Dima'am Oyongnya Masih Ada Rasanya Krius 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 Tapi Kalau Misalnya Tidak Suka Masakan Sayur Masuk Krius Krius Juga Dimasak Lebih Lama Jadi Sayurnya Lebih Empuk Ya Ini Udah Mateng Rasanya Enak Banget Warnanya Juga Cantik Banget Sekarang Tidak Lama Lama Lagi Kita Sajikan Di Meja Makan Ini Cocok Sarapan Ataupun Makan Siang Ataupun Makan Malam Apalagi Nanti Ada Tambahannya Tempe Goreng Tahu Goreng Ataupun Prakedal Enak Terima kasih Banyak Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari Ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dadah Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Kukasih Hari Ini Flavikasi Membuat Resep Tumisan Kikil Yang Enak Ini Selain Enak Rasanya Juga Gampang Bikin Ini Biasanya Sering Kita Jumpah Di Wartek Wartek Ataupun Warung Nasi Rames Khusus Di Kebumen Ini Mesti Ada Model Kayak Gini Rasanya Enak Kikil Tadi Sudah Dibersih Kemudian Dipotong Kotak Kotak Setelah Ini Kita Sisihkan Nah Sekarang Kita Akan Siapkan Untuk Bahan Lain Aku Pakai Tempe Tempen Juga Mau Kita Potong Kotak Kotak Kalau Misalnya Flavis Tidak Punya Tempe Juga Bisa Diganti Pakai Tahu Yang Kuning Ataupun Tahu Coklat Itu Rasanya Enak Banget Kalau Sudah Dipotong Kita Sisihkan Dan Kita Siapkan Untuk Bumbunya Untuk Bumbunya Disini Kita Siapkan Tomat Ijo Yang Masih Seger Banget Kemudian Kita Potong Kotak Kotak Kecil Kayak Gini Siapkan Lombok Ijo Yang Besar Kemudian Iris Tipis Kalau Flavis Tidak Mau Pedas Itu Nanti Boleh Tidak Ditambahkan Cabai Rawit Tapi Karena Harinya Aku Mau Pedas Jadi Mau Tambahkan Cabai Rawit Kemudian Kita Iris Iris Dan Disini Kita Siapkan Ada Bawang Putih Bawang Putih Kita Iris Tipis Biar Makin Wangi Lagi Kita Tambahkan Laos Laos Cukup Iris Ketinggalan Disini Kita Siapkan Lagi Berambang 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 Kita Iris Tipis Kalau Bumbu Sudah Siap Kita Siapkan Wajan Kita Kasih Minyak Biarkan Panas Setelah Ini Kita Goreng Terlebih Tempe Kalau Flavis Pakai Tahu Soklat Itu Tidak Perlu Digoreng Nanti Disereng Kemudian Kalau Tempenya Sudah Matang Dan Soklat Kayak Gini Kita Angkat Dan Banyak Kelapis Kita Kurang Supaya Nanti Tidak Terlalu Terbanyakan Minyak Pertama Kita Akan Gongsong Terlebih Dahulu Dawang Dan Juga Berambang Dan Juga Cabe Rawit Laos Tambahkan Lagi Salam Bermakin Wangi Lagi Untuk Cabe Dan Tomaten Nanti Masuk Pada Saat Akhir Masakan Aja Kalau Bibu Sudah Wangi Banget Disini Kita Akan Semplungi Bibu Kemudian Kemudian Setelah Ini Kita Akan Suapkan Lagi Untuk Bimbu Bimbu Lainnya Disini Mau Tambahkan Gila Ini Sekalian Pemenya Kita Masukin Kita Tambahkan Gila Garam Bimbu Baca Masak Masak Mains Adik Adik Biar Semua Bahan Dibu Tersampur Rata Seperti Ini Baru Kita Akan Tuang Air Air Sudah Masuk Aduk Akhirnya Kalau Misalnya Air Sudah Kita kecilkan ya Kalau misalnya sudah mau diangkat Kita akan cintu ini Cabai dan juga tomat hijau Kemudian aduk-aduk lagi Kalau misalnya tomat dan cabainya sudah masuk Masaknya sudah lama-lama lagi Flavis Ini tinggal kita diurus sebentar Biarkan bibis Kemudian kita angkatnya seperti ini Flavis Ini sudah matang Warnanya cantik banget Rasanya juga enak banget Sekarang kita akan langsung di meja makan Kita ambil nasi hangat Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Flavis Hari ini Flavikasi membuat resep sarapan yang simple banget Hari ini kita akan bikin Bihun goreng ya Nah disini aku pake Bihun jagung Flavis Kalau misalnya Flavis punya bihun beras Itu nanti rasanya akan jauh lebih enak Nah ini akan kita rebus terlebih dahulu ya Ini beri sedikit minyak di airnya Supaya nanti Bihunnya gak lengket Sebenernya Flavis Aku punya beberapa cara Untuk bikin bihun goreng Mungkin Flavis juga udah liat Resep-resep aku sebelumnya Tapi kali ini agak berbeda Dan tentunya rasanya juga akan berbeda Ini kalau sudah matang Bihunnya kita akan angkat Kemudian kita tiriskan Setelah ini kita akan siapkan Bumbu Bumbu halusnya Disini kita pake merica Kemudian pake kemiri Dan juga ada bawang putih Jadi hari ini gak ada bawang merahnya Flavis Cukup bawang putih aja Nah ini akan kita haluskan Aku menghaluskan dan menggunakan ulekan Kemudian kalau sudah halus Disini kita sisihkan Nah kita akan siapkan bahan-bahan isiannya Disini aku pake sosis Flavis bisa juga Misalnya pake Tambahan lain Misalnya fish cake Ataupun daging ayam Itu juga boleh banget Tapi hari ini aku pakenya Sosis dan juga baso Atau misalnya Flavis mau pake baso ikan Itu juga rasanya akan enak banget Pokoknya untuk isiannya Flavis Sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah Kemudian kalau sudah kita sisihkan Dan kita siapkan wajan Kemudian beri minyak panas Kita akan tumis bumbu yang sudah tadi Kita haluskan terlebih dahulu ya Dan aduk Biarkan nanti sampai harum Kemudian disini kita akan langsung Semplungin telurnya ke dalam bumbunya Jadi waktu itu aku pernah bikin juga versi yang berbeda Telurnya diangkat dulu setelah keboreng Kali ini aku bikin versi yang seperti ini Tentunya rasanya juga akan enak banget Kemudian kalau telur sudah matang Kita akan masukkan bahan isiannya Tadi sosis dan juga ada basonya Kemudian kita akan tumis lagi Kalau kira-kira di udara sudah cukup matang Nah disini kita akan siapkan air Kemudian disini kita akan siapkan bumbu lainnya Disini aku pakai garam secukupnya Kemudian gula pasir Kemudian juga kecap manis Kemudian setelah ini kita akan aduk rata Baru disini kita akan cemplungin Bihun yang sudah tadi kita rebus terlebih dahulu Kemudian disini kita akan aduk-aduk Sampai benar-benar bumbu dan bahan tercampur rata Nanti Flavis juga bisa sambil koreksi nih Kalau misalnya rasanya kurang asin atau kurang manis Balik ditambahkan gula ataupun garamnya Nah untuk terakhir kalinya disini aku mau cemplungin Daun bawang dan juga daun seledri Supaya aromanya tuh makin harum lagi Kemudian kalau misalnya daun bawang seledri sudah masuk Masaknya jangan usah lama-lama lagi Tinggal di aduk-aduk sebentar Kemudian jadi deh Bihun goreng kita hari ini Sekarang gak usah lama-lama lagi Kita akan langsung siapkan di meja makan Ini cocok banget Kita maam untuk sarapan Ataupun makan siang Ataupun makan malam Kadang-kadang Flavis aku maam bihun ini Jadi pakai nasi Terus pakai tumisan bihun ini Kemudian kalau misalnya ada lauk lain Seperti ayam goreng Itu juga enak banget untuk tambahan lauknya Nah ini dia hasilnya Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku kasih Hari ini Flavikasi Mau bikin resep matabat jagung Hujan Enak tenang Apalagi di depan Flavikasi Kalau sore tuh Sukanya hujan Nah ini cocok banget Untuk ngemil di sore hari Pertama-tama siapkan jagung manis Kemudian kita serut Setelah ini kita siapkan bahan lainnya Aku pakai kubis Ini juga favoritnya Flavikasi Hebat pokoknya Kalau udah ngomongin kubis tuh Gak ada yang lain rasanya Kemudian disini kita akan siapkan juga Bahan lainnya Aku pakai wortel Ini wortelnya kita potong-potong Kecil-kecil Seperti korek api ya Kemudian kita akan bikin Untuk bahan Atau bumbu tumisannya Jadi semua bahan tadi tuh Akan kita tumis Nah ini bumbu untuk tumisnya Kita pakai yang simple aja Cuman ada bawang Berambang Ini cukup kita potong Tipis-tipis Kalaupun gak mau dipotong Diulek juga gak apa-apa Rasanya sama-sama enak Kemudian setelah ini Kita siapkan bahan lainnya Kita pakai telur Kemudian ini telurnya Akan kita Kocok sampai nanti Rapas seperti ini Kalau sudah Kita akan langsung siapkan wajan Kita beri minyak Langsung kita akan Masukkan telurnya Kemudian kita akan Ora-ari Dan kita akan masak Sampai nanti telurnya matang Tapi cukup Sebatas matang aja Jangan sampai nanti Warahnya kecoklatan ya Nanti jadi gak cantik Seperti ini aja Flavis Ini kita angkat Kita sisihkan Kemudian Ini wajannya Kita tambahin minyak lagi Kita gongsong bawah Dan juga berambangnya Biarkan nanti sampai Aromanya harum Dan juga layu Kemudian setelah ini Kita akan langsung Sempelungin semua Bahan-bahan tadi Jadi satu Mulai ada jagung Kubis dan juga ada Wortelnya Kemudian Kita sempelungin Telurnya Tambahkan gula Garam Penyedap rasa Kemudian kita akan Aduk-aduk lagi Biarkan nanti semua Bahan Matang Dan rasanya enak banget Dan kita akan Taruh dulu dalam wadah Biarkan dingin Kalau misalnya sudah dingin Nanti kita siapkan Untuk bahan lainnya ya Kita disini siapkan Untuk bahan membungkusnya Aku pakai kulit lumpia Ini aku beli yang sudah Jadi kayak gini Kalau misalnya Flavis mau bikin Kulit lumpia sendiri Di rumah Itu juga boleh banget Sesuaikan aja Dengan seleranya Flavis Di rumah Kemudian Setelah ini Kita akan siapkan Untuk bahan Perkat lumpia Supaya nanti Pada saat digoreng Itu gak biar Ini cukup pakai Terigu dan air aja Flavis Kemudian setelah ini Kita akan siapkan Satu lembar lumpianya Kemudian Kita isi Dengan Sayuran yang sudah Tadi kita tumis Dan sudah dingin ya Kemudian ini Bagian pinggir-pinggirnya Kita akan Rekatkan Pakai adonan tadi Supaya nanti Pada saat digoreng Itu gak biar Caranya simple banget kan Ini nanti bisa Diulangi lagi Sampai nanti Adonannya habis Caranya juga sama Seperti tadi Cukup kita lipat Kemudian pinggirnya Kita lem pakai Adonan tepung tadi Kalau semua sudah Dibentuk seperti ini Kemudian kita langsung goreng Nah diusahakan Gorengnya itu Minyaknya yang banyak Flavis Kemudian Setelah ini Jangan lupa Di bolak-balik Sampai nanti Warnanya kuning Keemasan Nah kira-kira Hasilnya seperti ini Flavis Ini sudah mateng Ini langsung aja Kita sajikan Di meja makan Mumpung masih Anget banget Ini enak banget Untuk kita Nyemil di sore hari Terus kita minumnya Teh Ataupun kopi Ini rasanya Gurih Terus ada Manis-manisnya Kepi Karena kita pakai Jagung manis Apalagi kita nanti Mau nyeplus Pakai cabai rawit Jangan enak Tenang Terima kasih Kita menyatakan Video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi Dengan aku Kasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep Yang enak Kita membuat Sayur Lodeh Mestinya Kalau lidah-lidahnya Kayak model Flavikasi Deso Mesti suka Sama resep Yang satu ini Selain rasanya enak Terus bikinnya Juga kapan Buat hari ini Kita hanya pakai Bumbu iris Aja Flavis Jadi benar-benar praktis Pertama-tama Siapkan terang Kemudian dipotong-potong Jangan lupa direndam Supaya gak kemelirun Kemudian Setelah ini Kita akan siapkan Sayur lainnya Aku pakai Labusium Ini labusiumnya Juga aku mempotong-potong Potongnya Untuk gede-gede Kayak gini Flavis Kemudian Setelah dipotong-potong Kita akan Sisihkan dulu Dalam wadah Kemudian Kita akan siapkan Untuk bahan-bahan lainnya Untuk bahan berikutnya Disini Aku pakai Kacang panjang Kacang panjangnya Cuman beberapa Helai aja Ini cukup Cuman Kayak untuk Yang penting Ada Kemudian Kita potong-potong Setelah ini Kita akan Sisihkan dulu Kemudian Kita akan siapkan Untuk bahan lainnya Disini gak ketinggalan Yang wajib Kalau sayur lodeh itu Kalau bagi flavikasi Itu mesti ada Godong Linjoknya Ini aku Ngasihnya Rodok banyak Karena tidak Ngempis ya Kemudian setelah ini Kita akan Sisihkan Dan kita akan Siapkan untuk Bubu-bubunya Nah untuk bubunya Sini Mesti senang banget Karena kita pakai Yang praktis Kita akan Pakai bawang Berambang Lombok Dan juga Disini Kita hari ini Tidak pakai blender Tidak pakai Ngulek Cukup kita Rajang Tipis-tipis Aja Kayak gini Tadi sudah Kita siapkan Bawang putih Sekarang kita Siapkan Berambangnya Kemudian Setelah ini Karena aku Mau rasanya Tuh Rodok pedas Jadi aku Pakainya Cabik rawit Flavis Kalau misalnya Flavis Tidak mau Pedas Flavis bisa pakai Cabik merah Yang Besar Kemudian Kalau misalnya Tidak mau Pedas sama sekali Boleh dibuang Bijinya Nah disini Aku juga Mau tambahkan Cabik hijau Supaya nanti Warnanya Dan aromanya Jadi cantik Dan harum Kalau misalnya Papis Tidak mau Pedas Boleh dibuang Bijinya Kemudian Setelah ini Kita akan Sisihkan Kita siapkan Wajan Beri minyak Kalau sudah panas Kita Gongsong terlebih dahulu Bawang Dan juga Berambangnya Biarkan nanti Sampai Aromanya Harum Dan Lalu Kemudian Setelah ini Kita baru Cemplungin Ada Cabik hijau Dan juga Cabik Raut merahnya Kita akan Gongsong lagi Kemudian Kalau sudah Layu dan harum Tambahkan lagi Lao Salam Dan juga Serai Kita aduk-aduk lagi Sebentar Buat aromanya Makin harum lagi Kemudian Setelah ini Kita akan Masukkan Santan Jadi ini Satu Kelapa Santan Aku Ambil Santannya itu Tidak dipisah Antara yang encer Dan yang kental Jadi langsung Aku Aku Jadikan Satu Seperti Flavis Nah ini Harus sering Kita aduk-aduk Supaya Nanti Santannya Tidak pecah Kemudian Kalau sudah Mendidih Sekarang Kita akan Tambahkan Lagi Atau Kita Masukkan Terong Terlebih dahulu Kemudian Setelah Terong Masuk Disini Kita akan Aduk-aduk Biarkan Nanti Sampai Terong Setengah Mateng Kemudian Kalau misalnya Terongnya Sudah Setengah Mateng Disini Kita akan Cemplungin Labu Kemudian Kita aduk-aduk Lagi Nah kalau Untuk Daun Melinjoknya Itu nanti Kalau misalnya Sudah hampir Mau diangkat Supaya Warnanya Masih tetap Cantik Flavis Pada saat Kita sajikan Jangan lupa Nanti Kita tambahkan Lagi Gula Garam Penyidap Rasa Sesuai Dengan Seleranya Flavis Di rumah Gula Jawa Boleh Gula Putih Juga Boleh Kemudian Kita akan Masak Lagi Sampai Nanti Dirasa Sudah Mateng Dan Udah Enak Banget Setelah Ini Baru Kita akan Angkat Kemudian Masa Lama-lama Lagi Kita akan Langsung Sajikan Di Meja Makan Ini Enak Banget Kita Ma'am Pakai Nasi Anget Laut Tempe Lahu Bacem Teras Enak Banget Terima Semoga Sudah Menyikikan Video Flavikasi Hari ini Semoga Kalian Suka Dan Dadah Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Hari Ini Flavikasi Mau Bikin Resep Sup Yang Seger Banget Nah Resep Sup Model Begini Flavis Biasanya Sering Dijumpai Di Tempat Flavikasi Kalau Lagi Mau Kondangan Jadi Bisa Di Tempat Hajatan Ada Sup Model Begini Rasanya Enak Banget Seger Banget Dan Bikin Gampang Banget Nah Ini Kita Siapkan Ayam Terlebih Dahulu Ayam Kita Rebus Sebentar Aja Biar Ngilangin Amir Jadi Nanti Kuah Sup Rasanya Seger Banget Setelah Kita Rebus Ayam Kemudian Kita Angkat Dan Sisihkan Setelah Ini Kita Siapkan Bahan Lain Nah Untuk Bahan Lain Disini Kita Pakai Sayurannya Rasa Pepek Lapis Pertama Kita Siapkan Ada Kubis Ini Favorit Paprikasi Banget Kemudian Ini Kita Potong Kasar Dan Kita Sisihkan Setelah Ini Kita Siapkan Bahan Lainnya Aku Pakai Wortel Nah Ini Kesukan Anak Anak Juga Kemudian Wortel Kita Potong Tipis Tipis Juga Selain Ada Kubis Dan Juga Wortel Disini Aku Tambahkan Bahan Lain Supaya Lebih Seger Aku Pakai Tomat Boleh Tomat Merah Boleh Tomat Ijo Sesuaikan Dengan Seleranya Papis Di rumah Kemudian Kita Potong Potong Setelah Ini Biar Aromanya Makin Harum Dan Makin Seger Lagi Aku Tambahkan Daun Bawang Dan Selai Trik Nah Ini Juga Kita Potong Tipis Tipis Seperti Atau Panjang Panjang Juga Boleh Sesukan Aja Dengan Seleranya Papis Di rumah Kemudian Setelah Ini Kita Akan Sisihkan Ini Yang Wajib Ada Aku Pakai Kapri Kemudian Kita Sisihkan Kita Siapkan Untuk Bumbu Halus Ada Bawang Berambang Dan Ada Ada Merica Bumbu Halus Cukup Ini Aja Flavis Kemudian Ini Kita Haluskan Setelah Dihaluskan Kita Langsung Aja Cemplungin Ke Air Yang Sudah Panas Kemudian Ayam Kita Masukkan Tambahkan Lagi Gula Garam Penyedap Rasa Sesuai Dengan Seleranya Flavis Di rumah Kemudian Setelah Ini Kita Akan Cemplungin Untuk Bahan Lainnya Pertama Potol Karena Dia Keras Jadi Biar Dia Agak Empuk Dulu Setelah Itu Baru Masukkan Semua Sayuran Jadi Satu Nah Kalau Sayurannya Semua Sudah Masuk Ini Masaknya Tidak Lama Lama Flavis Biar Nanti Pada Saat Ma'em Teksturnya Atau Rasanya Masih Krius Dan Warnanya Masih Ijo Royo Kayak Gini Jangan Lupa Tambahkan Berambang Goreng Biar Nanti Makin Sedep Lagi Dan Makin Gurih Lagi Nah Seperti Ini Sup Sudah Mateng Aromanya Harum Rasanya Enak Segar Gurih Terus Warnanya Masih Cantik Sekarang Tidak Lama Lama Lagi Kita Sajikan Di Meja Makan Ini Udah Cocok Kita Maka Nasi Anget Terus Kalau Ada Tempe Goreng Sreng Makin Mantep Makin Enak Terima Sembanyak Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari Ini Semoga Kalian Suka Dan Cobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Ya Dadah Hai Flavikasi Ketemu Lagi Dengan Kukasih Hari Ini Flavikasi Mau Bikin Resep Tempe Penyet Yang Enak Apalagi Nanti Kita Pakai Nasi Yang Masih Panas Terus Nanti Juga Kalau Misalnya Flavikasi Punya Lalapan Itu Juga Boleh Terasa Enak Banyak Pertama Disini Kita Siapkan Tempe Ini Kalau Ngomongin Tempe Ataupun Tahuri Kebumen Itu Rasanya Juara Banget Kedelainya Agak Beda Flavikasi Kalau Dima Em Keltis Dan Enak Banget Tempenya Jangan Lupa Kita Garis Garis Supaya Nanti Bumbunya Lebih Ngeresep Untuk Bumbunya Disini Aku Tidak Pakai Banyak Macem Macem Disini Cuma Ada Garam Ini Kita Rendem Dengan Air Kemudian Kita Cemplungin Tempenya Ini Marinasinya Nggak usah Lama-lama 5 menit Sudah cukup Tapi Kalau Flavis Mau Tambahkan Kayak Bawang Putih Ataupun Ketumbar Penyedap Rasa Itu Juga Boleh Sesuai Dengan Selera Flavis Tapi Bagi Flavis Tempe Pakai Garam Enak Banget Kemudian Setelah Ini Kita Akan Garing Tempenya Sampai Nanti Warnanya Guning Kemasan Di sini Flavis Bisa Lihatkan Warnanya Benar-benar Cantik Rasa Enak Walaupun Begini Nanti Kita Mau Bikin Sambal Geprek Tambah Enak Lagi Tambah Mantap Lagi Ini Sekarang Kita Akan Angkat Kita Sisikan Dan Kita Langsung Bikin Sambal Geprek Disini Sambal Geprek Aku Mau Bikin Versi Mentah Disini Sudah Aku Siapkan Ada Cabai Merah Rawit Ada Cabai Putih Ini Gak perlu Bawang Merah Cukup Bawang Putih Haluskan Sampai Nanti Teksturnya Sudah Hancur Seperti Gini Terus Kita Tambahkan Lagi Bumbu Lainnya Ada Garam Kalau Tambahkan Penjidap Pasan Juga Boleh Dan Yang Pasti Aku Suka Sambal Ini Wajib Dipakain Gula Jawa Tapi Kalau Gula Putih Juga Gap Apa Kemudian Kita Haluskan Lagi Masih Panas Banget Minyak Jantah Bukas Moring Tempe Tadi Nanti Bikin Sambalnya Gurih Bukan Hanya Pedas Banget Tapi Juga Gurih Dan Juga Seger Nah Sekarang Kalau Sambal Sudah Jadi Kita Masukkan Tempenya Kedalam Ulekannya Dan Kita Akan Penyet Atau Kita Geprek Geprek Nah Disini Udah Rasanya Tinggal Ngambil Nasi Angat Yang Banyak Kalau Misalnya Papis Mau Tambahkan Alapan Timun Kemangi Lenca Ataupun Gudung Bodin Atau Erbusan Daun Janggel Itu Juga Rasanya Akan Enak Banget Nah Resep Sambal Geprek Ini Juga Bisa Kita Ganti Laut Ini Kan Pake Tempe Bisa Pake Ikan Goreng Ayam Goreng Ataupun Ayam Bakar Itu Juga Enak Banget Masih Banyak Sudah Melasukkan Video Prafikasi Hari Ini Dadah